Mana apa nih? Mana saya letak? Saya lupa oh mana saya letak? Oh, oh ini kah? Ini kah? Oh, inilah. Oh, barulah boleh baca nih buku. Yeay! Kembali lagi kita ke channel Jugular 97. Oke, video kali ini saya akan bercakap tentang masalah Rabun. Tidak kira Rabun jauh ataupun dekat, orang pasti akan memakai cermin mata untuk melihat dengan lebih jelas. Nanti susah tengok jodoh bahkan kalau tidak pakai. Dari pengalaman saya sendiri, saya mulai memakai cermin mata pada umur 17 tahun. Dan saya yakin semua pemakai cermin mata pasti mengalami beberapa masalah bila orang start pakai inilah. So, apa masalah tersebut? Oke, dalam video ini saya akan tunjuk kamu beberapa masalah ataupun struggle yang kami lalui. Masalah yang pertama, cermin mata ini pandai jatuh. Kadang-kadang time jogging pandai jatuh. Time berlari pandai jatuh. Dan bila tunduk, membaca tiba-tiba pandai begini. Pastu kita tetap kita buat begini. Balik-balik bahkan begini. Tetapi cermin mata baru tidaklah begitu. Tapi lama-lama pandai jadi begitu. Dan it's annoying. Dan yang kedua adalah masalah yang selalu kami kena. Yaitu, lupa letak di mana. Kadang-kadang time pakai pun tiba-tiba boleh lupa. Ayy, mana cermin mata saya nih ya? Padahal sedang pakai. Aduh, duh. Dan yang ketiga, cermin mata ini pandai beruap apabila saya minum kopi panas. Terus, bongkumpul lukabus. Pastu jadi buta gijat. Dan selanjutnya, kalau tidak pakai cermin mata, tiba-tiba otomatik jadi pekat. Wuih, kau dengar kah? Hah? Siapa yang bercakap dengan saya nih? Hei, sumbong loh. Tidak mau pandang pun, ade. Sorry, sorry, sorry. Saya tidak dengar, Pak. Tidak ada spek mata. Sorry ya. Dan the next thing is, bila kita buka cermin mata, kawan-kawan atau orang sekeliling akan mesti tanya begini. Kau boleh nampak juga kah begitu tanpa cermin mata? Jadi ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sebenarnya kami bukan buta. Cuma rabun. Kami nampak tetapi tidak jelas. Dan juga struggle sebagai pemaka cermin mata adalah kawan-kawan kita yang tidak rabun, pandai mau pinjam, Pak. Diorang bilang mau try kunun. Pinjam cermin mata kau, boleh kah? Oh, kau mau try? Kejap, 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 Pak. Nah, tapi bagus-bagus, sah. Oh, begini kah kau nampak? Macam mana kau boleh tengok begini? Oh, kau buta ni kan? Saya macam buta, sudah. Aduh, 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 aduh. Tidak nampak kau. Begitulah ayat. Cara pengendalian dirang salah. Dan itu akan menyebabkan cermin mata ini ada kesan calar. Dan begitulah kehidupan sebagai orang yang rabun dan memakai kacamata. So, begitulah struggle sebagai pemakai cermin mata. Adakah yang orang rabun sini? Kalau ada yang rabun, coba letak di komen. Kamu kasih cerita serba sedikit pengalaman kamu yang masalah, macam mana, dan bila kamu dapat cermin mata, dan berapa harga. So, begitu saja video kali ini. Sebelum saya kasih tamat, saya mau kasih iklan dua channel sebelum saya kasih akhir video ni lah. Dua channel ni ada try request di komen yang di video sebelum ni. Jadi, saya kasih iklan je lah. Channel yang pertama adalah Boy Channel. Bukan jangan tembirang Boy, tapi Boy Channel. Okay, channel dia adalah lebih kepada cover song pun ada, dan juga ada main game, dan juga dia kasih tunjuk cara kerja dia. Dan saya nampak di video dia, dia seorang orang sabak yang kerja di Semenanjung lah kalau tidak silap. Dan selain itu, suara dia memang padu guys. Kejap, saya bertukar dulu jadi dia. Saya mau nyanyi dulu lagu, bolehkah? Satu lagu. Satu lagu. Okay. Okay. Dan yang channel kedua adalah Upbeat Sharing. Channel ini lebih kepada infotainment. Jadi, maksudnya channel ini macam bercakap tentang fakta-fakta, ulasan isu, dan begitu. Dengan ada unsur-unsur hiburan, entertainment. Jadi, saya nampak di channel dia kan macam ada aura-aura kupi-kupi go. Tetapi, Upbeat Sharing ni lebih kepada fakta dan isu-isu semasa yang dia ulas, begitulah. Dan memang terbaik lah. Sejap, saya jadi dia dulu ah. Eh, macam ada yang kurang. Baru betul. Di sini. So guys, itu sajalah video kali ini. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Ataupun kamu boleh juga suggest apa video seterusnya yang saya mau buat. Sebab, saya sebenarnya secara jujur, macam hilang idea. Dan saya kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit malas. Tidak apa? So, that's all.